Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jephi Faridikmat Kembali menemani Anda Dalam program Liputan Khusus Hari ini Siliwangi TV 1922 Melalui tim redaksi Telah menyiapkan rangkaian Berita-berita terbaru dan teraktual Yang sudah kami siapkan Dan kami rangkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Jephi Faridikmat Tentunya dalam program yang sangat Mengedukasi dan juga Memiliki nilai-nilai motivasi Sahabat Siliwangi Dimanapun Anda berada Ketika kita berbicara masalah perempuan Bahwa perempuan ini Harus mampu bersaing dengan laki-laki Nah kendali demikian Perempuan juga harus bisa menjalani Sebuah kodratnya Sebagai ibu bagi anak-anaknya Dan juga sebagai istri bagi suaminya Nah sahabat Siliwangi 1922 Perempuan Mempunyai Peran yang sama Ikut serta Dalam pembangunan bangsa Dan juga melahirkan Suatu generasi muda Yang berkualitas Sebagai penerus Daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini Sahabat Siliwangi 1922 Dimanapun berada Ketika kita Melihat Kebelakang Saat zaman penjajahan Perempuan Ikut memperjuangkan Kemerdekaan Republik Indonesia Selanjutnya Setelah kemerdekaan Perempuan juga Ikut di dalam Pembangunan Di dalam Kancer Untuk bisa Menopang Pembangunan Di negeri ini Nah untuk saat ini Sudah ada Sebuah kesetaraan Antara Perempuan Dan juga Laki-laki Nah sahabat Siliwangi 1922 Ketika Berbicara Masalah Kesetaraan Antara Perempuan Dan laki-laki Ada satu Momen Momentum Dalam Sebuah kegiatan Pospam Siaga Mudik Dan juga Arus Bali Di jalur Pantura Antara Indramayu Kabupaten Cirebon Kota Cirebon Di dalam Di dalam Setiap Tahunnya Itu dilaksanakan Kegiatan serupa Di dalam Menyambut Hari Raya Idul Fitri Dan juga Sebaliknya Sebagai Arus baliknya Nah Nah ini Dilakukan Setiap Tahun Oleh Anggota Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Mereka Turut Andil Dan Hal Inilah Yang Harus Kita Maknai Yang Harus Kita Cermati Dengan Baik Mereka Tampil Dengan Gagahnya Selain Mengurus Suami Perempuan Juga Dapat Berpartisipasi Di dalam Menjalankan Roda Organisasi Dan Juga Bisa Menjalani Daripada Pembangunan Pembangunan Di dalam Daerah Tersebut Nah Pembangunan Tersebut Yang dilakukan Ini Banyak Hal Sekali Baik Melalui Tim Penggerak PKK Dan Kedarma Wanitaan Dan Sebagainya Nah Disinilah Kesataan Daripada Perempuan Dengan Laki-laki Nah Oleh karena itu Sahabat Siliwangi 1922 Mari kita Lihat Bagaimana Ketangguhan Kegigihan Semangat Yang luar Biasa Yang Dikeluarkan Sebagai Aura Nilai-nilai Kejuangan Di dalam Satu Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Mereka Terlahir Darahnya Mengalir Daripada Nilai-nilai Kejuangan Oleh karena itu Mereka hadir Iwapsi Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Di tengah-tengah Masyarakat Di dalam Kegiatan Pospam Mudik Dan Arus Balik Lebaran Tentunya Bersama Pemerintahan Terkait Pihak Polisi Pihak TNI Dan juga Intansi-intansi Terkait Tentunya Hadirnya Mereka Sebagai Mitra Pemerintah Dan hadirnya Mereka Sebagai Sahabat Masyarakat Mari kita Lihat Bagaimana Ketangguhan Daripada Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Siliwangi 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 Saya Iwapsi Dari Kota Cirebon Sudah mengikuti Arus Balik Di Kutus Kutus Situasi Hari ini Padat Kerayam Siliwangi 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 Terima kasih. Terima kasih. Demikian bagaimana sepak terjang dari anggota IWAPSI di dalam menjalankan tugasnya sebagai tanggung jawab moral sebagai organisasi yang lahir daripada nilai-nilai kejuangan. Oleh karena itu mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi untuk seluruh jajaran-jajaran anggota Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 dimanapun berada. Demikian terima kasih. Saya Cepi Pari Dikmat. Sampai jumpa. Dan sampai jumpa. Siliwangi Jiwa Ragat.